Sekelompok geng motor menyerang sejumlah anak-anak yang sedang nongkrong di pos ronda di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat dari peristiwa ini, seorang anak yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama terkena busur di bagian tangan kanan. Korban pun sudah dibawa ke rumah sakit Bayangkar, Makassar. Menurut saksi dan korban, kejadian terjadi sekitar pukul 21 lewat 26 waktu Indonesia Tengah. Pelaku berjumlah sekitar puluhan orang dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dua dan tiga orang menyerang secara membabi buta menggunakan busur. Pihak kepolisian Polsek Tamalate, Forresta, Besmakassar, langsung ke TKP dan melakukan introgasi terhadap saksi dan para korban yang masih dibawa umur. Polisi kini memburu para pelaku bermodalkan rekaman CCTV milik warga setempat.